Hai guys, balik lagi sama gue Astrid Hoss Magang di channel Vellok terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Will Nah kali ini gue akan unboxing Vellok-Vellok yang baru dateng kemarin malam Kemarin malam itu sekarang tanggal 29 berarti tanggal 29 dini hari ya jadi dia nyampe nya tuh malam Dan ini langsung kita unboxing nih Vellok-Velloknya apaan aja ini dia Vellok yang pertama Oke ini dia Vellok yang pertama yang sudah gue unboxing ini adalah HSR Balige Kayaknya agak kesinian kali ya Nah si HSR Balige yang dateng kali ini itu dia ada dua pilihan warna Ada yang warna ini dan ada yang Black Machine Face Dan yang dateng itu speknya ring 18 dengan lebar 8 dan offsetnya 45 Wihw dia single PCD ya di 5114 Banyak banget nih mobil-mobil yang bisa Dan kalau untuk kita lihat modelnya Dia ini tuh kayak two piece ya Jadi palangnya di luar terus ada ringnya nih ada rivets-rivetsnya di dalam Jadi kayak model sambungan Padahal ini sebenernya casting Oke Jadi buat yang pengen Velloknya tampilannya two piece tapi minim budget Nih bisa pakai HSR Balige Nah ini dia Vellok yang kedua yang juga sudah datang tadi malam Ini namanya HSR Tomok Dan dia ini spesifikasi yang datang itu di ring 18 dengan lebar 8 dan offsetnya 45 PCD nya 5114 single PCD ya Dan yang datang itu juga ada dua pilihan warna Ini yang Silver Machine Face dan ada yang Black Machine Face nya Jadi hitam dan ada polisnya Kalau gue lihat modelnya nih Ini sama modelnya kayak two piece juga Padahal ini sebenernya casting dan cuma single piece Keren sih modelnya Jadi kalau dari luar kelihatannya kayak two piece banget gitu Karena ada rivets-rivetsnya Dan untuk mobil-mobilnya yang ini tuh 5114 bisa Innova masih bisa masuk nih Expander masih bisa masuk Terus HRV, CRV, BRV Pokoknya masih banyak deh Civic juga keren nih Civic pakai ini keren Apa yang lihat jadinya? Civic Tapi gue masih punya Vellok selanjutnya ini dia Selanjutnya ini dia Vellok yang juga sudah datang Ini udah sering banget kita restock ya Ini HSR Hiroshima Dan yang datang kali ini di ring 15 Dia lebarnya tuh belang Depan 7 dan belakangnya 8 Untuk offsetnya 30 dan 25 Ini yang datang kali ini yang black machine ring ya Sebenernya kan dia banyak ya warnanya Ada yang bronze Terus ada yang full bronze Ada yang full black juga Ada yang full grey juga Cuman ini yang datang kali ini Dia restockkan kali ini tuh yang black machine ring Dia modelnya concave ya Tapi ASIS ini keren banget sih Ini kayak mungkin untuk Mobilio gitu ya Terus Avanza Keren sih Kalau misalnya pengen model-model semi-semi racing gitu ya Ini keren sih asli Dan masih kelihatan Sporty tapi elegan gitu ya Karena ada sih Ada si lipsnya ini nih yang bikin kelihatan Dia mewah gitu Nah ini dia selanjutnya Salah-salah desain original dari HSR Wheel Seris terbaru ini Namanya NX series Dia ini spesifikasi yang datang itu ring 15 Lebarnya 6,5 Dengan offsetnya 42 Dan ada juga yang ring 16 nya Dengan lebar 7 dan offsetnya 42 juga Untuk warna yang datang kali ini Ini ada dua warna ya di konten kali ini Ada yang semi matte bronze Yang kayak gini Warnanya asli cakep banget sih Dia finishingnya tuh Ada teksturnya gitu ya Kayak berpasir gitu Sandy gitu Lipsnya juga masih grafir Palangnya 5 Wah asli keren banget sih Dan ada lagi yang modelnya kayak gini Nih Nih Ada yang kayak gini nih Yang warna hitamnya Black Red ring Kelihatan gak? Nih Kalau yang ini modelnya Lebih Halus ya Di catnya nih Dan dua-duanya sama ya Yang matte bronze sama yang black Red ring ini Ada di ring 15 dan di ring 16 nya Ganteng sih ini Kalau untuk jazz ini keren banget sih Jazz terus Swift Swift asli ini keren banget ya Pakai yang ini Wah keren banget Tapi gue masih punya satu velg terakhir nih Yang lebih keren lagi Ini dia velgnya Nah ini dia velgnya ini adalah HSR FG Akegula Dia ini spesifikasinya ring 18 Dengan lebar 8 dan offsetnya 38 Hmm Apa yang ngebedain Dia ini velg flow foam Jadi Menurut teorinya Dia ini lebih ringan dibanding velg casting Dan memang bener sih Ini jauh lebih ringan banget nih Padahal ini ring 18 ya Dia ring 18 Tapi lebih ringan dibanding velg casting Dan katanya lebih kokoh Gitu Dan si FG Akegula ini kita masukin ke Series HSR Forge ya Jadi pokoknya yang depannya Ada kode FG itu pasti kita masukin ke yang Forge Dan yang RFG juga kita masukin yang Forge Dia ini kalo modelnya Kayak berakar ya Dan keliatannya penuh Jadi Palangnya sampai ujung nih Meskipun di ring 18 Kalo dipakein di mobil Bisa keliatan kayak ring 19 atau 20 Dan buat kalian semuanya yang kepingin Velg velg yang tadi gue unboxing itu bisa kalian dapatkan di seluruh dealer resminya HSR Wheel ya Kalian bisa langsung dateng ke tokonya aja Untuk di fitting dan langsung dibayar Atau kalian bisa juga pesen via online Itu bisa di Tokopedia Bukalapak Blibli dan Shopee Bisa cari TKB Group atau HSR Wheel Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel youtube-nya HSR Wheel Dan dinyalain loncengnya Karena masih akan ada banyak lagi video-video baru Yang akan kita sajikan buat kalian semuanya Gue Asri Tosemaga ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HSR